Intro Hey sahabat kece Ganda Putri Malaysia, Chou Mekuan dan Li Mekian Membongkar sisi latihan yang sungguh berat Jalan penampilannya di Olimpiade Tokyo 2020 Bukan hal yang mengherankan Bulu tangkis di nomor Ganda Putri Selalu dikenal dengan pertandingan yang menyuguhkan rally-rally panjang Tak jarang, rally panjang ini membuat para pemain kelelahan dan kehilangan poin Persiapan mulai dari ketahanan fisik dan fisik Demi mengantisipasi rally-rally panjang Yang berpotensi terjadi di Olimpiade Tokyo pun dilakukan Oleh pasangan peringkat 11 dunia Mekuan dan Mekian Ganda Putri memang langganan terlihat dalam rally panjang Kualitas pertandingan di Olimpiade akan lebih tinggi Pertandingan bahkan bisa berlangsung selama 1,5 jam Mekuan dan aku harus siap Ujar Mekian dilansir dari The Star Malaysia Bukan hanya melatih ketahanan fisik dan mental Mekian dan Mekuan Ternyata harus melalui serangkaian program pelatihan yang luar biasa Yang diberikan pelatna senegaranya Tak jarang, mereka sampai menangis Saking beratnya latihan yang mereka jalani Di bawah bimbingan pelatih kepala Chang Chong Min Namun mereka tetap harus melaluinya apapun yang terjadi Kami berada di tahap akhir pelatihan dan semakin sulit Kadang-kadang aku hanya akan menangis setelah didorong keras dalam latihan dan latihan di gym Lanjut Mekian Ya, kadang-kadang kami sangat lelah Tetapi kami terus mendorong meskipun semua rasa sakit dan nyeri tubuh Karena kami ingin melihat hasil yang baik di Olimpiade Jelas pemain 27 tahun ini Saya sedang melatih kebugaran saya Sementara Mekuan ingin meningkatkan keterampilan dan fleksibilitas lapangannya Saya sedang menjalani diet khusus dan baru-baru ini turun 2 kilo Saya ingin kurus di Olimpiade Olimpiade kali ini akan menjadi debut pasangan ganda putri Yang menempati urutan ke-10 di kelas main akhir Race to Tokyo Mekian dan Mekuan memang bukanlah pemain unggulan di turnamen ini Jika dibandingkan wakil-wakil dari Jepang, China, dan Korea Selatan Hal ini juga menjadi sorotan media di negaranya The Star Di dalam artikel yang terbit pada Senin 7 Juli 2021 The Star menekankan keinginan finalis Thailand Open dan BWF World Tour Finals 2020 ini Mengubah persepsi ganda putri di negaranya Malaysia tidak pernah memenangkan medali di Olimpiade ganda putri Dan kami berharap untuk mengubahnya Ucap Li Ningyan kepada The Star The Star sendiri sangat yakin bahwa Mekuan dan Meng Yang Sebagai pasangan underdog bukan pasangan yang pantas dianggap remeh Mekuan dan Meng Yang sudah membuktikan selama paru pertama turnamen BWF tahun 2021 Saya tidak percaya bahwa standar kami terlalu jauh dari 10 pemain top dunia Kita bisa menantang siapa saja? Mekuan dan saya hanya berharap yang terbaik dan menjadi sesuatu yang istimewa untuk Malaysia Tambah Meng Yang Ya Mekuan, Meng Yang telah sukses meraup keuntungan di Asian League di Bangkok Melalui pertarungan sengit berdurasi 49 menit Mekuan, Meng Yang berhasil menaklukkan Grecia dan Apriani secara straight game 21-13, 21-17 yang mengantarkan mereka ke bebak semifinal Kemenangan Mekuan dan Meng Yang atas Grecia Apriani ini menjadi modal penting bagi pasangan Malaysia ini Saat mereka bertanding dan memperjuangkan medali untuk Malaysia di Olimpiade Tokyo nanti Menjadi satu-satunya wakil Malaysia di nomor ganda putri, Meng Yang dan Mekuan diharapkan Memperbaiki hasil pendahulunya Won Kue dan Vivian Hu yang hanya mencapai permat final pada Olimpiade Rio 2016 lalu Ya dalam Olimpiade Tokyo sendiri, Malaysia mengirimkan 6 wakilnya Selain Meng Yang dan Mekuan, ada Li Zijia yang turun di nomor tunggal putra Sonia Cha, Tunggal Putri, Aron Cha dan Soh Woyuk ganda putra Juga Chang Peng Sun dan Goh Liu Ying di ganda campuran Terima kasih telah menonton!